Kita kalau Jik itu ya, Jik itu enggak pernah menurut karyawan. Kalau Jik berbuat sesuatu itu pasti Jik yang bekerja dulu biar dilihat sama karyawan. Otomatis karyawan kan sungkan. Nah bagaimana sekarang buat karyawan itu sungkan? Bukan takut. Saya enggak inginlah hormat. Dulu ya, dulu kalau saya ke Krishna, baru datang itu semua om swastiastu. Begitu seluruh karyawan saya. Karena manajernya yang buat itu. Nanti kalau seluruh outlet, manajer saya buat peraturan itu. Kalau datang aja semua wajib bilang om swastiastu. Akhirnya saya bilang, udah cukup. Cukup, saya enggak butuh hormat. Yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan. Saya selalu bilang sama manajemen saya, kalaupun ada karyawan salah, ada SP1, SP2, SP3, apalagi dipecat, tolong berbahasa yang baik. Karena rasa dendam itu akan muncul. Karena kalau sudah dendam, harta materi itu enggak ada artinya. Makanya kalau ada karyawan yang nakal atau apapun, yang udah enggak jodoh, tolong berbicara yang baik, santun. Dan kasih dia motivasi. Karena saya enggak mau ada permusuhan. Artinya kalau pun ada sesuatu perbedaan, ada beda ini, paling enggak kita bisa bicarakan baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.